halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu lagi ya oke ya untuk kali ini saya akan memberikan sebuah cara ya tutorial untuk membuat sebuah banner atau spanduk ya untuk kali ini saya akan mencoba yang ukuran 1x1 cm oke langsung saja kita masuk di untuk kali ini saya menggunakan aplikasi Corel Draw ya Corel Draw versi 2021 kalau teman-teman punya Corel Draw yang mana saja bisa lah masuk di dokumen baru ya sekarang masuk di lembar kerja baru terus ketika nama file terus ukurannya ukurannya back size nya custom wide atau lebar 100 atau 1 meter 100 cm 100 cm terus tinggi height sama 100 cm terus untuk satuannya sendiri sini ya oke resolusi 300 dpi di sini saya sudah siapkan di sini saya sudah siapkan contohnya untuk untuk iklan tempat pengotongan sapi di sini saya sudah siapkan pengotongan sapi gambar gambar sesuai kebutuhan oke silahkan disusun saja ayo rapi terus untuk memberikan judul kita menuju ke menu sebelah kiri ya logo text tool silahkan di klik masukkan text ubah ukuran ya ini di blog terus di menu atas on list ya silahkan dirubah ukuran sesuai keinginan Anda tentunya oke iya untuk menampakan garis putih ini di klik terus ke menu sebelah ya shadow tool klik pada icon fontur sesuaikan ya bersara di sini untuk pinggirannya bisa melah diganti putih lihat saya selera ya jadi ini hanya contoh teman-teman ya saya sudah punya file yang sudah jadi ya oke hasilnya akan seperti ini ya ya silahkan dicoba dicoba ya terus untuk langkah selanjutnya menyimpan klik file export untuk perluan sendiri di sini bisa disesuaikan jpeg tif dan berbagai macam bisa ing cuman cuman kali ini yang bisa terbaca oleh mesin mesin khususnya mesin cetak banner dia tif itu yang terbaca jadi bisa di export silahkan di lanjutkan ya oke ya oke sekian untuk di kita tunjuk tutorial ya bagaimana cara membuat banner di Corel Brown oke sekian dan terima kasih salamu alaikum bora bora